Mas Boni dan Mbak Sari, Mbak Lista Aku tuh sama Mbak Lista, aku dengar ya waktu itu konserga kan cerita Aduh, kayak bener-bener kacau gak lo ya situasikan saat itu Nah, boleh ceritain Mbak Lista Waktu pertama kali udah kena meninyoma Meninyoma ini berarti kalau gak salah ini berarti di selaput ya Nah, itu waktu Mbak Lista kan gak tau ya Satu setengah bulan di rumah sakit dan akhirnya gak sadar, koma Dan begitu pulang sama Mas Rega langsung di Keto Jadi tanpa pengetahuan beliau ini, Mas Rega Itu orangnya Langsung dia bikin semua menunya itu Keto Tanpa persetujuan Pasti gak mau Marah Nah, ini juga sebetulnya ya Buat Bapak dan Ibu disini Kalau kita bicara Kalau ada sesuatu Apa, seseorang sakit Kita tanya kepada ibu sang hutan 99% jawabannya gak sudi Keto Pasti gitu ya Jadi, betul kayak Mas Rega Belum dia yang sakit, kita yang sehat kok gitu Kita yang atur dia Nah, dia udah sakit Udah terbukti sakit Dengan gaya yang kemarin Masa mesti diikutin lagi? Ya kan? Jadi, oke Jadi itu berapa lama akhirnya Mbak Lista bisa kondisi pulih kayak gitu Jadi, sebetulnya Karena saya tidak tahu kalau saya itu sakit Jadi, saya juga salut sih sama diri saya sendiri Sampai gak tahu kalau benda ini ada di sini Udah sekian besar di kepala saya Ini sambil dilihat aja Bapak-bapak, Ibu-ibu ya Ini pertama kali nih ketahuannya nih Itu tumornya ini nih Yang putih itu ya Yang putih itu Apa namanya? Ini Jadi, saya gak tahu kalau saya kena Nah, jadi pada suatu hari Tahun 2021 itu Kita tuh covid delta Covid delta Saya zoom di rumah Karena kita kan gak kerja kan? Nah, jadi karena saya di rumah Covid ini Zoom Gak pernah-pernah tidur siang Karena Dapat kesempatan tidur siang Saya tidur Itu bangun tidur Badan saya gak enak Badan saya gak enak Terus saya Bilang ke Mas Raga Badan saya gak enak Badan saya Tapi dia gak peduli nih Jadi Terus akhirnya dia dial Sambil kerja Terus saya ini Duduk di kursi ini Rupanya saya gak duduk Saya tuh langsung terjerembab ke bawah Jadi ngedentrop gitu ke bawah Baru dia heboh Kamu kenapa? Gitu loh Jadi, yang saya sanggup dari suami saya ini Dia gesit sekali Jadi, dia tuh Gak nanya sana Gak nanya sini Segala macem gitu ya Biasa orang dah lupa nih Kenapa-kenapa enggak Dia langsung manggil anak Ayo kita ke rumah sakit Jadi cepet sekali Jadi saya diangkat ke Saya masih jalan Ke mobil Di mobil juga Saya ditemani anak perusuan saya Sama Mas Raga yang nyetir Kita kemana? Ke Maya Padah Rumah sakit yang terdekat Dari rumah ke Maya Padah Saya sadar Saya begini-gini Saya sadar Sampai di Maya Padah Ilang Saya udah gak ada Saya gak sadar lagi Ini dari ceritanya mereka Akhirnya Apa namanya Tidak diterima di Maya Padah Karena Covid Delta Yang antri juga udah banyak disana Allah Maha Besar Memberikan instruksi kepada suami saya Jangan bawa kemana-mana Langsung dibawa ke PON Pusat Otak Nasional Jadi karena kalau rumah sakit juga gak akan diterima bapak-bapak Karena Covid Delta gitu kan Langsung dia gak tahu dimana itu Di mana PON Google dulu cari gitu PON Rupanya kita tuh punya yang namanya Pusat Otak Nasional itu Gede kita itu bagus Saya dari Cilada rumah saya Dibawa ke Cawang Sampai di sana Saya Di City Scan Sama mereka cepat sekali Hanya 2 jam kata Mas Raga Keluar Inilah keluar Hasil Jadi langsung Jadi udah ketahuan Pak ini tumor Gak ada jalan lain di operasi Udah Akhirnya untuk menunggu operasi Dokternya gak mau Badannya kurang bagus Karena persyaratan operasi itu HB nya mesti segini 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 Saya diperbaiki dulu Apa Satu minggu Kemudian Cuma saya diangkat Nah yang bikin panik Saya gak bangun-bangun dari Poma itu Dari abis operasi itu Sampai Hampir satu setengah bulan Saya gak sadar Biasanya orang abis itu Dia langsung sadar Paling satu hari Dia udah sadar Ini gak sadar-sadar Jadi boleh dibilang Saya itu seperti Orang yang dibangun Apa Hidup Sudah gak ada hidup kembali Jadi Keluarga sudah dipanggil Semuanya Mas Riga sama keluarga Sudah membicarakan Kalau ini Dokternya bilang Kita sudah semua Kita lakukan Tinggal ibu ini Mau sadar apa enggak Gitu Ini hidup kedua ya Sekarang ya Ini hidup yang kedua Ini hidup yang kedua Mbak Nella Jadi Tuhan itu memberikan saya Kesempatan gitu ya Terus setelah itu Saya Berasur Tiba-tiba dalam satu hari Saya bangun-bangun gitu Akhirnya saya mulai Sadar Bangun saya Setelah semuanya hopeless itu bangun Sayanya Semua orang menyangka Udah lah ini Tinggal nunggu Waktu berhenti aja gitu kan Karena kan koma kan ya Hampir Bukan hampir koma sih Hampir koma Belum koma gitu Tapi gak sadar Terus Saya di ini Saya Satu setengah bulan itu Saya dipulangkan Ya Jadi kalau Bapak-Bapak mungkin tahu Yang pernah di rumah sakit Saya tuh udah gak ada lagi Yang bisa ditusuk badannya ini Semua jarum semua Pak Di sini Ya Di sini Di muang semua lah Pulang saya dipulangkan Dalam kondisi yang Dia kesempat tidur Saya gak bisa bergerak Karena Saya rumpuh Ini gak bisa bergerak Yang bagian sini Yang ini bisa Jadi susahnya Kita biasa pakai tangan kanan Gak bisa bergerak Tapi saya memang gak bisa bergerak gitu Nah setelah itu Suara saya gak keluar Saya gak bisa bergerak Mas Rega itu Ini kita balik ke keto ya Rupanya Di rumah sakit Mas Rega ini belajar Dikasih makan apa nih dia Di rumah sakit gitu Saya pulang ke rumah sakit Makanannya diganti semua Sama suami saya Dan beliulah yang Memasak untuk saya Menyiapkan Bukan masak Saya belum bisa makan Tapi masih pakai Apa sih namanya Alhamdulillah Suara itu Di ini Dikasihnya begitu Langsung dimasukkan ke sini Itu semua makanan yang dimasukkan Itu bukan makanan rumah sakit Itu makanannya Mas Rega sendiri yang bikin Saya gak tahu Kalau Saya tuh tahunya Setelah 6 bulan loh Baru saya tahu Itu bukan makanan saya Terus saya marahnya setengah hati Saya tuh Kalau bapak-bapak tahu ya Kayak orang Mungkin Agamanya ini Dimasukkan ke Tanpa semengetahuan saya Di convert menjadi ini Saking marahnya itu Kok saya gak dikasih tahu Kok saya gak dikasih tahu Jadi saya tuh gak tahu Kalau saya tuh keto Dan itu berapa bulan 6 bulan Kondisi sudah langsung Satu setengah bulan Setelah dari rumah sakit Saya langsung di keto Sama Mas Rega Oke Setelah 2 setengah bulan Ya Saya kan gak bisa jalan Itu satu lagi Yang mau saya kasih tahu Ke bapak-bapak ya Ibu-ibu gitu ya Kita kalau sakit Kalau dari diri kita sendiri Udah gak mau ngapa-ngapain Ya Selamat lah udah Gita Jadi itu betul-betul dari diri kita sendiri Yang mau sebuah atau tidak gitu Yang ada di kepala saya waktu itu adalah Setelah 2 bulan itu Bapak-bapak jangan tanya Saya down atau tidak Udah begini-begini Udah Sebentar marah Sebentar ini ya Udah marah-marah Apalagi udah biasa keluar Gak bisa keluar rumah kan Baring itu tempat tidur Saya itu di Tempat tidur itu di palang sama Mas Rega itu Saya gak boleh turun Karena takut jatuh Dia tidur di bawah Saya tidur di atas Jadi Terus saya pikir gini Pada suatu hari Ya mungkin Tuhan ini ke saya Saya bilang gini ke diri saya Kalau saya kayak gini terus Saya akan jadi apa nih Gitu ya Terus besok pagi saya bilang gini Besok pagi saya harus turun dari tempat tidur ini Setelah mau jatuh Mau merangkak Mau jalan Tapi saya mau turun dari tempat tidur ini Saya bilang gitu Oh iya 3 bulan 3 minggu sebelum saya itu Tangan saya bergerak semua Ini saya bergerak Setelah di Keto ini tuh bergerak semua Terus Akhirnya saya pagi-pagi Abis soal ini Sembayang subuh Subuh gini Subuh Pake ini aja Godek-godek gitu Mata Saya juga bingung loh Gimana cara saya turun waktu itu Yang saya gak inget gitu Saya turun loh dari tempat tidur Gak tahu caranya gimana Saya turun Tapi bapak-bapak Tahu gak gimana Itu saya pegangan Ke ini Ke Apa Apa Ini Pelang itu Saya pegangan Dan kaki saya gak bisa bergerak Kaki saya itu seking Berk-berk Gak bisa Saya pegang gitu Tapi dalam hati gini Mau jatuh-jatuh deh Mau ini Pokoknya biarin aja Jatuh gitu Mas Riga kaget Ribut Semuanya satu rumah itu Kamu kemana-kamu kemana gitu kan Terus saya pulang Eh saya bangun Eh Akhirnya saya diangkat kembali Sama mereka Ketempat tidur Dikembalikan Itu saya gak bisa Tapi itulah Yang membuat saya Apa namanya Tahu ya Kalau bukan dari diri saya sendiri Itu gak akan bisa gitu Kalau gak dari Dalam diri Mau sebut gitu Saya turun Saya tuh dibelikan kursi roda Sama Mas Riga Dibelikan stalker Stalker Untuk jalan Baru Tidak ada satupun Yang saya pakai Karena dalam hati gini loh Ngapain saya begini Kalau begini ini Saya gak jalan gitu Saya gak pakai Jadi akhirnya stalker Dan kursi rodanya itu Dikasih Mas Riga Sama orang yang sakit Lagi sekarang gitu Wow Nah Terus Akhirnya Saya Turun Karena saya udah tahu Saya bisa turun nih Saya mulai satu langkah Satu hari doang Bu Nyalanya Ini satu Itu udah Satu dua Lama-lama saya keluar kamar Lama-lama saya ke ruang tengah Lama-lama saya ke kamar tamu Akhirnya saya bisa nonton Netflix Gitu kan Wow Terangnya Iya gitu loh Jadi Apa namanya Oh tapi ada cerita Bu Saya itu bego sekali Jadi karena Jadi kalau orang kena tumpor itu Apalagi di kepala Itu beda Satu dengan yang lain Itu gak bisa sama Dampaknya Jadi kalau ditanya pun ke dokter Dokter akan bilang Nanti kita lihat Kena efeknya yang mana Rupanya saya kenanya short term memory Jadi kalau saya ditanya memory yang dulu Saya hafal Pembukaan undang-undang dasar 45 Saya hafal Tapi kalau ditanya Makan kemarin apa Gak inget sama sekali Gak inget Berapa lama itu Lupanya itu berapa lama Terus saya tuh gak sadar Mbak saya tuh Sombong sekali gini loh Mbak Kok aku bodoh ya Gitu Saya gak bisa ngitung Ngitungnya cuma sampai 10 7 Tambah 7 Saya gak tau Karena udah lewat 10 kan 14 gitu kan Saya gak tau kan Jadi saya gak tau Saya gak bisa nulis Saya gak bisa ngitung Pas dites Itu kelas 2 SD Matematika saya itu kelas 2 SD Bapak Ibu kebanyakan perasaan saya Seorang bankers Terus saya waktu itu masih Doktor Mbak Ngambil doktoral kan Iya Saya tuh saya hitung gitu loh Gak bisa saya Terus akhirnya Mas Rega juga Bingung gitu Mungkin dia Dia gak percaya istrinya sebodoh ini Dia gak percaya gitu Terus akhirnya Di itu Diliatin segala macem Oh rupanya matematika saya cuma harus 2 SD Nah Itu satu lagi yang mau saya bilang Kalau kita sakit Support dari keluarga itu nomor 1 Gak bisa kita Karena saya dianugerahkan support yang sangat begitu ya Itu Akhirnya Setelah saya bisa duduk Saya Ini kerja Eh saya Apa namanya Bilang sama mas Rega Saya mau belajar Ya saya belajar Bapak Ibu Saya belajar Setiap hari Dari jam 8 pagi Sampai jam 1 siang Sampai diketahuin mereka semua satu rumah Ini kok muridnya pagi-pagi udah cantik Belajar gitu loh Ya saya belajar Dari mulai Mas Reganya ketawa Gak tau tuh 7 tambah 7 7 tambah 8 Ada 7 tambah 8 tambah 6 7 tambah segini gitu ya Terus ya mas Rega sendiri yang belajar Saya disuruh itu Ngegambar kayak anak paut Menggambar Supaya struknya bagus gitu Ya Menggambar itu satu bulan Lama-lama marah Kok ini belajarnya Winnie the Pooh terus gitu ya Marah kan Itu sambil saya ngajarin Anak saya yang perempuan Ngajarin membaca Jadi semua yang urusin keluarga saya Jadi sampai akhirnya Marah lagi Mbak Jadi udah nih udah Sekian tanpa sekian Mas Rega tuh Maunya tuntutannya tinggi Saya tuh dikasih tugas 2759 x 3754 Dikerjain Pakai tangan gitu loh Pakai kita SD gitu loh Manual Manual gini 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 Iya pertama kerjain Kedua ketiga Ketiga marah Gitu Saya bilang gini Gini deh Orang gak sakit aja Gak bisa kerjainnya gitu loh Mbak Gitu Jadi apa semuanya Nah itu penderitaan saya Ada singkatnya gitu ya Tapi kan Alhamdulillah ya Alhamdulillah ya Balisa sekarang Boleh bilang pulih Pulih ini 100% ya Jadi ini Sebenernya kurang Mbak Ini sebenernya Ini pertama Ini praoperasi Oke Kemudian disini September 2021 Pasca operasi Itu ya Masih ada tuh Ya Ininya ya Kemudian ini Setelah satu tahun Saya disuruh lagi Eh 6 bulan sesudah ini Saya disuruh Ini lagi MRI lagi Kemudian Terakhir tahun lalu Ini Juni 2023 Saya MRI lagi Nah Mas Reka gak masukin yang Setelah kemarin 2024 Itu kondisinya gimana? Bersih Jadi dokter Surprise sekali Ngeliatin Insya Allah Bu itu semua clean Katanya gitu Alhamdulillah Oke Jadi Balista yang Yang kita pengen Apa namanya Teman-teman disini yang hadir ya Dan juga yang di zoom Bisa melihat adalah Bahwa dengan Mengubah Gaya hidup Ketopastosis Ya Insya Allah itu menjadi IP yang Betul-betul Solutif ya Dan ini tepat gitu Langkahnya Mas Reka itu Membuat Apa Mengubah Metabolismenya Tanpa Persetujuan Dari Balista Itu adalah langkah yang tepat Jadi sekarang disini Saya yakin Yang ada di ruangan ini Juga Banyak penjuang kanker Ada yang autoimun Ya Tadi juga ada Saya ketemukan Yang Anaknya berusia 5 tahun ya Autoimun Nah Lakukan aja Apa yang dilakukan oleh Mas Reka untuk Balista Untuk keluarga kita Karena kalau kita tanyakan Ke yang bersangkutan Apalagi dengar kata Keto Gak percaya Gitu Tapi kita kan udah ngerti Nah Insya Allah ini buktinya Living proofnya Dalam Balista Insya Allah Balista Sahat terus Terima kasih banyak Sharingnya Mudah-mudahan Salam Aisjelas buat kita semua Terima kasih Selamat menikmati